Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Jawa Barat menyebutkan rencana pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Karawang mulai pada tanggal 14 Januari 2021. Dengan tahap awal vaksinasi diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri akan menjalani vaksinasi. Meski demikian saat ini vaksin belum didistribusikan ke Karawang, namun Dinas Kesehatan telah mempersiapkan tempat penyimpanan vaksin yang rencananya akan disimpan di gudang Dinas Kesehatan. Nanti kita akan melakukan dan akan memang di-launching pertama kali kita melakukan vaksin. Untuk Kabupaten Karawang sendiri berapa vaksinnya? Kita belum tahu persis ya karena memang masih dalam tahap distribusi ini tapi kita belum mendapatkan kira-kira Karawang itu sekitar mendapatkan 14.000-15.000 dulu. Nanti secara bertahap setiap dua minggu sekali kita mendapatkan. Misalnya mau disimpan di mana? Di Dinas Kesehatan. Kita sudah siapkan gudang untuk menaruh kulkas. Dan kulkasnya memang beda dengan kulkas rumah tangga biasa ya karena memang dia harus 8 derajat minimal supaya si vaksinnya tidak rusak. Hingga saat ini tercatat ada 6.688 kasus positif COVID-19. 230 di antaranya bahkan telah meninggal dunia. Menambahan kasus positif di Kabupaten Karawang belakangan terakhir terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi akibat penyebaran COVID-19 di kluster keluarga. Maimunah Badr TV Karawang